Alhamdulillah, akhirnya Banda Maghrib kembali lagi sama Reyky Ossing, kembali Sambet Rame. Hai. Kita janji lagi. Janjinya kali ini kita nggak akan ngomongin orang lain ya. Karena kita trauma. Lagi ini kita nggak ngomongin orang lain. Tapi ya sudah, yang penting kita nggak mau nyenggol-nyenggol siapa. Siap. Jadi, ini kita mau ada pertanyaan singkat aja. Jadi, jawab dulu ya. Oke. Pilih salah satunya. Keluarga atau teman? Keluarga. Teman atau pasangan? Pasangan. Dari berapa tahun ya, Bang? Ada lah. Fiksi atau fakta? Fakta. Fakta terburuk apa yang pernah lu ketahui? Ya, itu dia noksa dokter. Aku nggak pernah nyadar kalau aku ternyata bla 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 berkebutuhan khusus. TV atau YouTube? YouTube. Eh, TV juga boleh. Ayo. TV atau YouTube? Ya, TV deh. TV ya? Karena setahun bisa berapa miliaran? Ada lah. Amat ya, umbilannya. Ganteng atau sederhana? Sederhana. Yang sederhana itu contohnya wajahnya siapa? Bukan aku dong. Aku kan nggak tahu. Iya. Kalau sederhana, nggak. Ini mahal. Miliaran. Paramal atau paranormal? Paramal bedanya apa? Beda dong. Beda? Paramal itu kayak lebih ke arah membaca. Paranormal itu merubah. Jadi, lebih senang disebut paranormal atau paramal? Dua-duanya nggak, kayaknya public figure aja kali ya. Sekarang public figure aja ya. Lebih chill ya. Nggak perlu horror ya. Punya program baru atau lanjutin program karma? Lanjutin program karma. Masa si bunda. Masa si bunda. Lu lanjut. Hostnya siapa? Kok nggak tahu? Hostnya siapa? Dia udah gila ya. Itu udah yang serius. Hostnya siapa? Emang udah ada obrolan? Udahlah. Udahlah. Udahlah kontrak-kontrak? Belum. Kalau kayak peraturan-peraturan gitu? Udahlah ya? Awah. Egois atau manja? Manja. Manja sama siapa? Mama-papa? Iya, sama papa. Manja-manjan sama mama-papa tidur bareng. Ini berarti dede minggu ke-2 setelah selesai dari rumah sakit ya? Ini minggu ke-2. Bapak selama mama-papa selama 2 minggu ini? Enggak selama 2 minggu, tapi ada 3 maleman. 3 maleman. Tapi dede di lantai itu bapaknya? Lagi satu rajan. Oh, satu rajan. Kerennya dede di lantai. Dibat. Ada di kasurnya anjingmu. Selin. Selin dan Selah. Oh, kangen nggak sama mereka? Kangen lah. Kangen banget. Terakhir, boneka pudu atau susuk emas? Susuk emas aja deh. Punya? Pernah? Jujur? Enggak, nggak pernah punya. Jujur. Jujur, pernah atau enggak? Enggak banget. Enggak pernah sih. Tapi susuk yang terak pernah? Berlian? Diminum? Enggak ada. Saya cuma rahmah. Biasanya kan kalau ngomong soal 2021 itu terjadinya, maksudnya Ramelannya hanya exclusive di YouTube-nya. Tapi bolehlah abang minta dong deh sedikit kisi-kisinya 2021 itu. Udah deh nget apa aja nih yang general dulu deh. Oke, oke. Jadi, tahun 2021 sebenarnya tahun yang baik dan buruk juga artinya gini. Mereka sebenarnya seimbang. Hanya saja banyak peningkatan-peningkatan dalam bidang teknologi dan segala macam itu naik banget. Namun yang jadi permasalahan disini aku melihat satu air besar. Air? Iya, air. Aku nggak tahu ini banjir besar ataupun apa, tsunami dan segala macam. Cuma aku belum lihat begitu jelas. Namun yang aku lihat ini sebenarnya ada orang yang minta tolong, tolong gitu. Orang sore yang seperti itu minta tolong, tolong. Ramai? Iya, ramai. Dan ada airnya itu kental juga. Ada kayak campuran lumpur. Seperti itu. Jadi ketika dia kering, meninggalkan bekas lumpur yang banyak. Dekat dengan Jakarta? Nah, saya masih harus konsentrasi lagi untuk melihat apakah ini berada di Jakarta atau sepanjang Pulau Jawa atau seperti apa. Atau mungkin kayak di Palu kemarinan. Iya, mungkin juga. Mudah-mudahan ramai saya salah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Karena takutnya banyak korban. Dan kita berdoa yang terbaik saja. Dan seperti yang aku bilang, bang, kita ngelakuin banyak kebaikan saja. Tapi memang loh, di Al-Quran juga disebutkan kalau sedekah itu bisa menghindari kita dari bencana. Betul. Dari malapetaka. Jadi, betul kata tadi, perbanyak saja sedekah. Ya, monah, bukannya saya so apa ya. Ya, ilmunya memang celek. Cuma pernah baca gitu kalau sedekah itu bisa menghindari. Betul kata tadi, apapun agamanya, cerita ajarannya ini. Kalau misalkan nih, ngomongin soal kayak bisnis penerbangan, ya, maskapai dan lain-lain, ya, COVID. How do you see 2021 gimana gitu? Ada perbedaan, ada perbaikan? Adanya perbaikan sebenarnya. Tapi nggak much. Gimana-gimana nggak sih. Karena Dede ngeliat COVID ini nggak dalam 1 tahun, 2 tahun. Iya, jangka waktunya mungkin masih panjang ya sebenarnya. Panjang Dede ngerti ya? Iya, tapi mudah-mudahan akan segera berakhir di 2021 ya. Minimal vaksinnya ya? Iya. Kalau karma panjang nggak kira-kira? Karma jalan. Karma jalan ya? Iya. Dede, ini tanpa menyebutkan inisial atau nama. Artis-artis perceraian pernikahan, lebih banyak perceraian atau pernikahan? Pernikahan. Sesama. Jadi banyak akan pernikahan public figure di tahun depan yang menjadi sebuah sorotan yang tadinya mungkin mereka kesulitan mendapatkan jodoh. Akhirnya di 2021 marak mendapatkan pasangan. Namun pernikahan itu settingan atau real dikembalikan kepada mereka. Masih ada juga settingan-settingan? Settingan pernikahan seperti itu. Namun kan kita nggak pernah tahu itu real apa nggak. Biarin aja kita kembalikan ke mereka. Dan mereka yang jalannya. Ini tanpa menyebutkan inisial ternama ada nggak pasangan dan tinggal? Siap-siap-siap terkenal kita nggak nyangka mereka cermek gitu? Ada. Kalau artis yang mohon maaf meninggalkan kita, ini sangat terkenal sekali namanya untuk selama-lamanya meninggalkan kita, Dede lihat apa? Artis sudah tua, artis senior, ya saya lihat itu sih. Wanita ya. Wanita? Dede, capek nggak dipanggil Dede? Nggak, senang banget malah. Dede tuh lebih ke akrab. Ke akrab sih. Sekarang hantu-hantu manggil lu Dede juga? Nggak sih. Mereka manggil kamu apa sih? Kokoh? Nggak lah mereka langsung. Nggak sih, mereka langsung bilangnya kamu, kamu dan aku, kamu gitu. Mereka nggak pernah mention nama sih. Kamu bisa lihat saya ya. Kamu bisa lihat saya. Ketika Dede pertama kali masuk ke dalam rumah yang sudah Dede tinggalkan lama, boneka-boneka itu huru-huru yang menempatinya semua. Reaksi mereka bagaimana? Mereka menyambut Dede di depan pintukah? Atau mereka buat pesta kah? Ada DJ atau apa gitu? Gak ada treatment khusus dari mereka sih ketika aku datang. Cuma aku ingin ke mereka. Betulkan rambutnya, benerininya, segala macem. Lap-lap mejanya, kayak gitu. Ada nggak ngomong sama Dede? Kan gue udah bilang gitu. Nggak sih. Mereka sedih. Sedih. Sedih banget. Aku juga sedih. Kalau gunung berapi bagaimana nih? Peramalan Dede, Dede. Enggak ada yang mungkin aktif dan mengelang banyak korban? Aktif sih. Cuma aku belum lihat ada korban. Tapi letusan itu ada. Ya, letusan itu ada. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin tahu detail Ramalan Rokiusi 2021, jangan lupa cumanin aja pokoknya Dede. Biasanya di November akhir ya, Dede? Desember biasanya. Desember keluar Ramalan baru. Biasanya sih di Ramal, Dede harus ke Paris dulu. Cuma lagi pandemi ini mungkin dia akan di Cirepon aja ya. Ramal dari Cirepon aja ya, Dede. Biasanya di Paris dulu, di Amsterdam dulu ya. Nggak ada lu paranormal. Ke UK. Ke UK sama Paris. Baru ini lu paranormal ngeramal di Red Listik ya? Tengah aja. Di Belanda. 2021 halaman lu apa nih? Buat Dede sendiri deh. 2021 bagi saya adalah suatu momen dimana saya harus memanfaatkan waktu di 2021 untuk pengembangan karir saya. Aku berharap banget bisa mengepekan sayap saya lebih lebar lagi. Jadi nggak cuma di Indonesia, tapi mungkin di Malaysia atau Singapura. Seperti itu. Karena thanks God juga. Nggak tahu ya berkat kasus sandungan kemarin itu ternyata bermunculan channel-channel networking yang menawarkan saya untuk melebarkan saya karir di sana. Di Malaysia, di Singapura, seperti itu. Teruk sangat. Teruk sangat. Mulai belajar sekarang. Ngomong pusing-pusing. Oh iya, iya, iya. Melayu ya. Melayu. Jadi aku berasa, wih gila. Keren banget nih. Makanya mudah-mudahan 2021 juga harapan saya untuk buku kedua nih. Sekian promosi ya. Apa-apa dong? Jadi buku kedua akan meluncur dan terbit di Februari 2021. Aku juga lagi jalanin bisnis. Jadi aku berharap... Bisnis apa sih, Dek? Ada, nanti nanti aku kasih tau. Lumayan. Nanti gue itu ya. Endorse. Bayar ya? Maal. Intinya pokoknya harapan aku 2021 mengembangkan setiap karir. Terjun lagi dari nol. Untuk... Dan kedua, yang aku lupa adalah. Aku udah nazar nih dari tadi. Pokoknya setiap kali ketemu orang, aku bisa bantu apa aku bantuin. Itu aja. Baik banget sih. Jadi lu liat mata gue dalem-dalam. Kenapa tuh? Ada yang terjadi gak sama gue? 2021? Liat dulu mata gue. Terjadi apa nih? Ya apapun. Teritain gak sama... Gue sih siap untuk mendengar. Apapun itu. Gue selalu... Berpikir positif tentang lu. Gak mau. Iya gue tau. Gue gak mau. Lu harus... Lu harus ngomong. Gue siap kok. Apa ya? Gak ada sih bang. Oh gue tau. Tahun 2021 nama lu makin naik nih. Karena karma ya? Iya mungkin ya. Tapi lu naik loh. Serius. Tapi naiknya in a good way? In a good way. In a good way. Kemarin sempet aku ada feeling tentang Robby Purba. Iya serius beneran. Jadi kayak ngerasa eh lu bakal naik nih. Kita kayaknya naik bareng deh. Tungguin ya. Kan emang lu itu adalah... Gue gak bisa pungkiri lu itu juga sebagai jembatan dan pintu rejeki buat gue sih. Beneran. Nah beneran. Beneran. Kalau gak ada lu mungkin gue sekarang gak dikenal orang untuk satu set apa ya. Satu genre acara yang... Sebenernya you could pick anyone. Lu bisa pilih siapa aja kan. Gue juga pribadi pengen sungkem sama mama Lani. Karena gue juga mengetahui sama beliau. Gak lah. Ya. However, di lokasi kan lu sebenernya juga tamu biar gue. Hmm. Gimana pun juga. So kalau misalkan gue bilang ada salah-salah, ada kurang-kurang. Sekarang gue pengen ketemu mama Lani. Untuk disini sama-sama sama beliau. Gak lah. Gimana pun juga. Gimana pun juga. Gimana pun juga. Tentang lu tuh ada di gue juga sebenernya gitu. If I knew everything. If I had known everything. I could've. You know. Told you the good way. Biar lu gimana gitu. Kalau misalkan emang masalahnya kayak lu. Kemarin. Susah tidur atau apa kan. Sebenernya gue bisa being a good companion tuh. Susah. Udah tidur atau apa gitu. So. Sekarang gue pengen ke tempat mama Lani. Sebenernya kan. Di lokasi syuting. Gimana pun juga. Dede itu kan. Kamu jauh pro. Dede dari apapun. Kenapa Ruby. Duduk seperti ini. I've added. My knees. Di depan mama. Ini karena. Kalau aku udah kurang-kurang sebagai sahabat. Seperti apa-apa lagi. Dia juga. Kalau ada. Aku kurang tegas dalam. Mengajak dia. Atau. Begitu. Tapi. Aku janji. Kalau. Kami berdua ketemu lagi. Aku sebisa mungkin akan lebih. Aware sama dia. Nah. Walaupun mama Lani. Gak pernah nintipin ke aku. Tapi segera aku tahu. Itu respon. Ketika dia kemarin. Ngesandung. Aku. I curse myself. Aku. Marah-marah sama dia. Aku. Kenapa. Aku bisa. Dia. Dede yang ngambat tompung. Sebagai. Mamanya juga. Aku pun sebenernya mau ngantar mama Lani. Sebagai mama. Dari kemarinan. Belum sempat minta maaf sama mama Lani. Ya. Momen ini aku mau. Minta maaf sama mama. Ya. Insya Allah aku akan lebih. Jaga. Dede. Lebih. Ketat lagi. Saya nyerti. Kamu kan. Daerah. Sumatera. Kalau kamu. Terkas. Atau gimana. Ya. Marum ya. Tapi. Ya. Tapi kamu. Insya Allah. Ya. Nah. Terima kasih. Kamu bisa. Jaga diri. Sampai. Sukses. Ajit. Ya. Jangan sampai. Berpisah. Jangan pengaruh-pengaruh orang lain. Di luaran banyak. Ya. Gelek-gelek di toilet. Kamu tahu orang lain. Anak yang beda. Ada pelakaannya juga. Tapi ada yang suka-suka sendiri. Saya aja juga enggak bisa larang dia. Kalau memang ada di dalam kotak. Ya udah. Saya selalu dikutin itu. Tapi nanti kalau sudah masuk. Baru biasakan. Minta maaf. Memang begitu orang yang diberi. Jadi ya. Minta maaf. Ya. Aku yang minta maaf. Dan. Mohon doa restu. 2021. Kalau kita bertemu di program lagi. Bisa. Intinya gini. Kalau Roy kalah. Kau keras. Kalau kamu keras. Kayak suami saya kan begitu. Ya. Jadi kapan mah tanggal baik. Tanggal baiknya namun. Ya. Kita kan kalau berteman itu begitu. Supaya langgeng. Jadi jangan. Saya enaknya sendiri gitu loh. Ikut aturan kamu. Belum tentu. Aturan dia gitu. Ya udah. Kadang kamu masuk ke aturan dia. Kadang ini masuk ke aturan. Itu baru bisa langgeng gitu. Selalu. Ya. Ya. Thank you. Terima kasih. Dimaafin ya emak ya. Ya. Udah. Dari dulu saya. So. Ya. Semoga tadi. Dapat terus itu. Bisa secepatnya. Menentukan tanggal. Untuk syuting pertama maksudnya. Ini udah deh. Udah abis nih. 2021 masih mau tambah-tambah lagi. Kagak. Sehingga aja udah. Kita pamit nih temen-temen. Troy. Terima kasih dedeku. Sayang. Terima kasih banyak buat supportnya. Ya.